Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, dalam video kali ini, kita akan menggali kisah inspiratif dari Filipe Trousier mantan pelatih timnas Vietnam yang memilih memeluk Islam karena merasakan kedamaian yang membawa kehidupannya pada arah yang lebih bermakna Mari kita simak dengan hati yang terbuka Filipe Trousier, seorang pelatih sepak bola ternama yang telah menorehkan prestasi gemilang dalam dunia olahraga menemukan sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa Dalam pengalamannya, beliau merasakan panggilan hati yang membawanya memeluk agama Islam menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya Judul, Filipe Trousier, mantan pelatih timnas Vietnam yang memutuskan muhalaf karena temukan kedamaian Filipe Trousier, mantan pelatih tim nasional timnas Vietnam adalah seorang muhalaf yang memutuskan menjadi seorang Muslim pada tahun 2006 lalu silam Ketika ia tinggal di Maroko selama bertahun-tahun, ia merasa Islam adalah satu-satunya agama yang benar Ketika ia belajar banyak tentang ajaran Islam, ia menemukan ketenangan Filipe Trousier sudah dikenal oleh penggemar sepak bola Asia, terutama mereka yang mengikuti kemenangan di Piala Dunia 2002 Pelatih asal Perancis ini memimpin Jepang ke-16 besar Piala Dunia 2002 Sebagai informasi, keikut sertaan Jepang ke babak 16 besar Piala Dunia 2002 adalah yang pertama Saat menangani Jepang, Filipe Trousier sempat bermain dengan beberapa tim nasional yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Qatar dan Maroko Filipe Trousier hanya tinggal 5 bulan di Maroko, tetapi di sana dia menemukan cahaya Islam Di sana dia memilih menjadi muhalaf dan mengubah namanya menjadi Omar, dilansir dari Muslim Obsession pada Selasa, tanggal 27 Maret 2024 Awalnya saya tidak mau menunjukkan keislaman saya dan keluarga saya Saya ingin menjaga perasaan saya sendiri, ucapnya Salah satu rekan Trousier memberitahu orang lain bahwa Filipe Trousier dan sang istri sudah mengucapkan dua kalimat syahadat Sama seperti Filipe Trousier, sang istri juga mengubah namanya dari Dominic menjadi Amina Hal itu termuat dalam surat kabar Perancis, Lopion Filipe Trousier telah mengubah namanya menjadi Omar dan istrinya bukan lagi bernama Dominic, melainkan Amina Salah satu sumber mengatakan hal tersebut, dilansir dari Lopion Sementara itu, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF resmi memutus kontrak manajer Filipe Trousier setelah dibantai tiga kali secara beruntun oleh Timnas Indonesia Pelatih asal Perancis itu harus kembali menerima kekalahan dari Timnas Indonesia Timnas Vietnam lagi-lagi tumbang dengan skor 0-3 melawan Timnas Indonesia di Stadion Maidin, Hanoi pada selasa tanggal 26 Maret 2024 malam WIB Sebelumnya, Timnas Vietnam juga harus merasakan kekalahan dari Timnas Indonesia Timnas Indonesia di laga ketiga grup F putaran kedua kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Timnas Vietnam takluk 0-1 dari skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis tanggal 21 Maret 2024 Kisah Filipe Trousier mengingatkan kita akan pentingnya mencari makna sejati dalam hidup, bahkan di tengah kesibukan dan kesuksesan dunia Kedamaian yang ditemukan dalam agama Islam memberikan beliau kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dan menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur Semoga kisah inspiratif Filipe Trousier ini dapat memberi kita pelajaran berharga tentang pentingnya menjalani hidup dengan tujuan yang jelas dan hati yang bersih Mari kita terus memperkaya iman dan mencari kedamaian dalam ridha Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!